Selamat malam para jiwa-jiwa yang resah karena cinta Dan haus akan petuah-petuah cinta Kali ini kami hadir kembali dengan sosok seorang laki-laki Danang laki-laki Laki-laki yang tidak akan meminta maaf atau meminta kamu kembali karena cinta Karena dia hanya punya mata di depan untuk menatang masa depan yang gemilang dan cinta yang sejati Ini adalah Torah Bicara Cinta Tapi kita akan mengundang seorang wanita untuk ngobrol bersama-sama kita Aduh si cantik ini Si cantik yang satu ini Conjol sekali ya Bapak Kaupung Mari kita nampakkan dia nih Ini dia Gita Sinaga Oh kita senada sekali kayaknya bajunya Senada kan Oh iya Duh makin cantik aja neng Terima kasih Mari kita gimana Bung Kita tanya dulu dia ini pengalaman cintanya Saya tadi sedang bertemu dengan siapa Kalau ada yang kau pacari Ada gak ya Bingung gitu Oh lagi complicated Complicated HTS 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 betul Ada sebuah ungkapan dalam hidup Kita perlu merasa bahagia secukupnya Sedih seperlunya Mencintai sewajarnya Membenci sekedarnya dan bersyukur Sebanyak-banyaknya Benar Itu diwakili Semua itu dalam satu peribahasa Ada gula Oleh karena itu Kita bahas bersama seseorang Yang dia sudah Kenyang Dengan asam garam percintaan Ditolak berkali-kali Ditikung ribuan kali Waduh Ini dia Torang Torang Lihat Teman-temannya pun tidak ada yang suka kita mempresent ya Tidak ada support Tapi yang namanya cinta itu Kadang-kadang suka bikin menyesal ya Karena gegabah dalam mengambil keputusan Pasti pernah kan Kita lihat yang satu ini Gue capek sama pacar gue Lo lihat aja kelakuan ya Ngepingin gue terus Lagi ngobrol aja gue diteleponin Kan gue gak enak sama teman gue Dan akhirnya Gue putusin untuk ngomong semuanya Aku capek semua-semuanya Kita putus Ya gue bisa bebas kemanapun Dan main dengan siapapun Sampai akhirnya gue nemu fase Dimana tiap gue lagi sendiri Di rumah gak ada kerjaan Ya kadang gue ngerasa sepi Aduh Tapi memang bener kan Yang namanya penyesalan tuh selalu datang Terakhir Belakangan Kalau depan apa? Pendaftaran Iya Dan kalau berulang-ulang kali Pengulangan Iya Dan kalau ada yang di dalam namanya perasaan Dan kalau kaget itu penampakan Kamu ingin mendapatkan Petua-petua cinta dari toorang Boleh 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 Untuk penyesalan Untuk penyesalan Silahkan toorang Ada banyak sekali alasan kita untuk membenci seorang Apapun Alasan demi alasan yang membuat kita jengah Seakan hidup lebih baik tanpanya Hingga kemudian Saat rasa yang lama kembali mengetuk Di dalamnya cinta sudah hilang entah kemana Aku disini Mengingat dirimu Ku menangis tanpa air mata Bagai bintang yang bersinar Redup hati ini Dan ku mengerti sekarang Ternyata kita menyatu Di dalam kasih yang suci Ku akui Kamulah cintaku Deep banget sih Aku jadi ingat mantan gue tuh TK sumpah Waduh jauh banget ya TK Tetapi yang namanya cinta Ada yang namanya merelakan Merelakan itu menjadi rela Kamu pernah merelakan seseorang? Enggak Masa gak bisa? Enggak Kalau gue Kalau udah suka Sayang Udah putus Ya udah gitu Tetep gak rela dong Jujur Cuman ya Gue juga gak berusaha Untuk bagging atau apa Tapi tidak rela Memang ini Seorang yang kita sayangi Lebih bahagia bersama orang lain Itulah saatnya kita merelakan dia Mari kita lihat Jujur Sifat 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 Kamu kalau mau ngomong, ngomong aja, penting apapun itu, aku tetap apa-apa. Oh yaudah deh, kayaknya aku deh yang ganggu. Berarti gak ada yang diomongin kan? Begitu mau ngomong, yaudah berarti gak ada yang diomongin kan? Laki-laki suka gitu, suka belaga gak butuh. Padahal kata James... Perempuan juga gitu? Tapi pak, perempuan tuh wajar pak. Kata James Brown, apapun yang laki-laki lakukan, itu gak ada artinya kalau gak ada perempuan pak. Jadi kamu belain perempuan? You're not, I quit. Huh? Hey, dear, kamu bukan cewek. You quit, she's cute. Mari kita dengar apa kata torah. Cinta itu selalu menjadi misteri. Saat hati telah jatuh, saat suka menjadi cinta, kita rela untuk menawarkan segala rasa kepada seseorang di luar sana. Meskipun kenyataannya kita tidak punya kuasa jika hati yang lain tidak berlapuh di dermaga hati kita. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai dirimu. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Saya sedang menyaksikan ini momen yang berada, video clip? Iya betul. Ini soal gagal move on ya, mungkin non kita bisa belajar dari ini. Seorang yang telah berakhir kasih cintanya, kisah maksud saya. Namun masih selalu terbayang kenangan-kenangan masa lalu. Menangku, serta yang akan menyusulikan dosnya. Namun melihatnya, kamu boleh menarikannya. Oh, na geraht. Tiada yang lain kamu dapat? Are you a handsome girl? Are you a handsome girl? I'm a handsome girl. You're a handsome girl. I don't know how you live. Tapi gue tau nggak gue pernah book on itu 3 tahun setengah baru bisa move on? Pusen. Serius serius. 3 tahun setengah berarti kosong, nggak ada siapa-siapa? Maksudnya gue pacaran punya hubungan yang ada orang lain, Tapi maksud gue perasaan gue, ya tetap sama orang itu. Silahkan Toro. Bung, Ayo Bung. Cinta memang datang karena terbiasa. Namun cinta juga akan pergi saat sudah menjadi biasa. Terbiasa oleh cinta memang terkadang menyulitkan. Hingga akhirnya sesalah yang datang saat terkenang cinta yang sudah hilang. Rasa sesal di dasar hati, dia tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi. Namun senyumu tetap mengikuti. Terima kasih Toran. Wow, alhamdulillah Toran ini kan. Natal ada yang kau bawa ke rumah ini, Bung. Lama ini. Ini udah lama gak dibawa orang Natalan ke rumah. Iyo! Yang terakhir ini membuktikan bahwa hubungan yang sudah terjalin sekian lama bukan jaminan tidak akan kandas. Yang penting adalah bagaimana menyikapinya. Kamu mau bagaimana orang menyikapinya? Kita lihat dulu videonya. Ketika sebuah kisah diisi dengan ribuan cerita manis. Seolah semua dibalik kisah itu tidak pernah ada. Hanya kita. Dan kisah itu memang harus berakhir. Dulu kita sama-sama berjuang. Berjuang untuk menulis sebuah kisah. Kini kita kembali berjuang. Berjuang untuk saling merupakan. Berarti tadi kita bicara tentang apa tadi? Merelakan. Merelakan. Merelakan cinta. Ti yang tiga setengah tahun aja udah berhasil diralah. Udah dong banget, iya. Tahun berapa tuh akhirnya tiga setengah tahunnya berarti? Ya, beberapa tahun lalulah. Pak, tiga setengah tahun nih. Tapi saya berani taruhan makan steak kita tanpa 400 gram, Pak. Kenapa? Kalo ketemu masih deg-degan ya? Gak. Oh enggak, enggak. Kalo udah gue bilang move on itu bener-bener totally move on. Move on-nya tuh kalo ngobrol santai? Santai? Atau bener-bener lu buang dia dari hidup lho? Santai. Bisa kayak apa kabar, Sob, bro? Gak keliatan banget move on-nya. Fake banget. Fake banget. Jangan gitu loh Mas Darto, dia tau dong. Oh. Atau Rius? Enggak. Iya. Tapi kalo kata Gemini gimana? Mari kita lihat. Menjalani sebuah hubungan ibarat merajut harapan akan masa depan. Aduh. Merajut harapan ini kan? Daya dan upaya diusahakan agar cinta berujung bahagia. Oh iya iya. Namun, namun. Oh. Hidup adalah tentang ketidakpastian. Oh iya. Dan harapan yang tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku sendiri melawan waktu. Untuk melupakanmu. Untuk melupakanmu. Walau beri hatimu. Namun aku bertahan. Keren. 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 Demikianlah toorang bicara cinta. Kita tutup segmen ini dengan. Nyonya. Eh Tuan dan Nyonya. Ambarita. Tuhan dan Nyonya. Terima kasih. Seperti apa yang selalu ku nantikan. Aku ingankan dia. Melihatku apa adanya. Seakan ku sempurna dia. Seperti apa yang selalu ku nantikan Aku inginkan Melihatku apa adanya Seakan ku sempurna